hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya bunda sovia di video kali ini bunda sopi mau masak atau mau bagikan resep bihun ala bunda sopi sendiri ya dan disini saya menggunakan bihun beras ya atau bukan bihun jagung ya jadi teksturnya agak kasar dan ini biunya saya menggunakan 220 gram satu bungkus ukuran sedang ya ini saya sudah rendam memakai air dingin saja dan disini saya menggunakan untuk campuran sayurnya saya menggunakan kubikubis atau kol ya jadi boleh kalau sayurnya tergantung selera bunda ya kalau dipakai buncis atau wortel juga boleh ya dan disini saya tambahkan karena saya kebetulan suka minyak wijen saya kasih minyak minyak wijen tapi bukan untuk menumis ya bun tapi sedikit aja nanti dan disini juga ada saus rasa boleh diganti dengan kalau bunda enggak suka ini diganti dengan saus tiram sedikit aja hanya untuk rasa aja ya secukupnya aja dan untuk bumbunya disini ada tiga buah cabai besar ini gak pedes ya bun dan disini ada 8 siung bawang merah ukuran sedang 3 siung bawang putih juga ukuran sedang ada 7 buah cabai rawit pedas jadi kalau bunda enggak mau pedas ini boleh dikurangi ya dan disini ada dua batang daun bawang yang saya sudah cincang kasar dan disini saya tambahkan untuk tupingnya ya disini ada udang yang saya sudah bersihkan dan ekornya ini nggak dibuang ya bun jadi kulitnya aja dan kotorannya ekornya biar apa kelihatan nanti di saat kita campur sama bikin dan itu minyak secukupnya untuk menumis dan untuk bumbu halusnya saya menggunakan roiko atau penyedap rasa rasa sapi ya dan disini juga ada loda bubuk saya kasih secukupnya dan disini ada kecap manis sedap secukupnya jadi kalau bunda enggak mau pakai ras apa roiko boleh digantikan dengan kaldu jamur atau penyedap yang lainnya ya bun Oke sekarang kita masak-masak dulu ya bun yang pertama-tama saya mau menghaluskan bumbunya terlebih dahulu ya bun ini ada cabai merah semuanya bumbu masu yang kira-kira sudah dihaluskan ya Nah akan saya kasih minyak sedikit aja untuk menghaluskan bumbunya ini ya bang setelah kita haluskan seperti apa sih teksturnya nah teksturnya seperti ini ya bun saya enggak begitu suka yang terlalu gembuk karena akan serat cabainya nanti kelihatan di atas bihun gorengnya ya Nah sekarang saya akan menumis bumbu yang saya sudah haluskan tadi kasih minyak secukupnya aja untuk menumis bumbunya ya bun karena nanti bihun gorengnya akan berminyak ya Oke sekarang saya akan masukkan bumbunya Nah akan saya tumis hingga harum ya dan untuk fan nya saya menggunakan dari senjum goreng ya bun yang sangat aman untuk kekehatan dan lapisan yang sangat kebal ya dan anti lengket tentunya anti gosong juga Nah sekarang sudah harum dan akan saya masukkan udangnya nah untuk udangnya ini osengnya menggunakan api yang besar ya bun agar matangnya itu cepat ya agar tidak mengeluarkan bau yang yang amik ukurkan biarkan biasanya udangnya berubah menjadi warna orang ya kalau sudah makan udangnya sudah berwarna sudah berubah warna ya bun dan saya akan tambahkan untuk sayurannya ini sayurnya saya menggunakan agak banyak ya kebetulan saya mengukai sayur jadi kalau bunga yang tidak suka sayur sayurnya boleh dikurangi ya bun seperti ini nah sekarang sudah layu ya kubisnya atau kolnya dan akan saya masukkan bihunnya ya nah jangan lupa kita beri sedikit air untuk melembutkan bihunnya ini ya karena direngemnya tadi hanya pakai air geling saja seperti ini untuk mematangkan bibun dan kubisnya ini ya kita lebih aman pakai ini ya bun aduknya biar gampang huay po taksimal had popcorn ada bubuk tep yang kecap manis sedikit saja akun tergantung selera bunda ya kalau untuk kecapnya kalau mau banyak juga nggak papa kalau mau sedikit juga tidak masalah ya bun itu tergantung selera bunda masing-masing Dan sekarang ya bun Sudah tercampur dengan rata Dan airnya juga sudah tidak ada ya Dan ini tidak berminyak banget ya bun Dan akan saya tambahkan minyak wijennya Sedikit saja Saus rasanya sedikit Dan masukkan juga bawang daunnya ya Atau yang suka kucai ya Kucai boleh diganti bawang daunnya pakai kucai ya bun Lebih sedap Karena ukuran kucai itu kecil biasanya Tidak besar seperti datang pada daun-daun ya Nah ini hasilnya tidak banyak minyak ya Bukan berminyak banget Karena minyaknya tadi disesuaikan dengan ukuran bihun yang saya gunakan ya Nah sekarang ya bun bawang daunnya sudah layu Jangan terlalu matang Karena nanti akan hasilnya tidak bagus ya Dan akan saya matikan saja apinya Dan saya rasanya juga sudah dites ya Enak banget Gurih dan juga pedas ya Sekarang ya bun Siap disajikan Kita sajikan di piring saji Bismillah Ini yang gak suka nasi Atau lagi yang gak bisa makan nasi Atau lagi diet ya bun Boleh memakan ini Karena ini juga tinggi kalori ya Seperti nasi Dan ini dia hasilnya ya bun Bihun goreng Budang Yang saya bikin hari ini ya Bentunya Gampang sekali Dan bahannya juga Mudah untuk didapatkan ya Oke bun Kalau bunda-bunda suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe juga ya bun Agar Tidak ketinggalan Video-video dari kami selanjutnya Dan di share juga ya bun Oke bun Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa